Korban pembunuhan berantai Mbak Selamet terus bertambah Sejauh ini si dukun pengganda uang asal Banjarnegara Membunuh 12 orang yang jenazahnya udah ditemukan Tapi kemungkinan korbannya lebih dari 12 Karena saat ini polisi udah terima 20 laporan orang hilang Laporan ini datang dari berbagai daerah Ada yang pasangan suami istri, bahkan ada ibu dan anak Teresia dan Okta yang merupakan ibu anak Sebelumnya udah dilaporkan hilang sejak pertengahan 2021 Menurut keluarga sebelum hilang Teresia punya uang 360 juta dan baru beli mobil Korban Teresia dan Okta ini awalnya diduga pergi untuk kerja di luar kota Mereka ini kontraktor dan udah biasa kerja di luar kota Makanya pas pergi ke Banjarnegara, keluarga korban gak ada yang juriga Tapi kali ini pas di sore dan malam hari Istri korban gak bisa menghubungi korban Okta Terus karena gak mendapatkan kabar, keluarga pun berusaha buat mencari korban Tapi hasilnya nih yo, mereka bener-bener gak bisa ditemuin dimanapun Terus karena gak ketemu, pas kasus pembunuhan Mbak Selamet jadi sorotan Keluarga sangat yakin kalau Teresia dan Okta turut jadi korban Ternyata dugaan ini benar dan diperkuat juga sama temuan jam tangan punya Teresia Jaket dengan nama Okta dan gunci mobil Saat ini pihak keluarga udah melakukan tes DNA dengan jenaz yang ditemukan Si dukun ini parah banget ya Kalau kalian merasa orang sekitar kalian jadi korban Kalian bisa lapor ke pos Popolres Banjarnegara ya